Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di video kali ini saya ingin ngechat velvario 125 ya teman-teman yang menggunakan cat kaleng yaitu mereknya semurai nah untuk epoksinya saya ini menggunakan epoksi cat ya teman-teman ya bukan epoksi merek semurai karena kebetulan di bengkel saya ini lagi kosong untuk epoksi merek semuranya jadi saya menggunakan epoksi cat aja Nah untuk selanjutnya nanti teman-teman misalkan mau cat sendiri menggunakan semurai untuk jenis epoksi semurai itu juga ada sebenarnya temen-temen jadi teman-teman nanti bisa beli di toko-toko cat untuk epoksi semuranya Oke sekarang saya akan melakukan penyemprotan terlebih dulu untuk bagian dasarnya dulu ya teman-teman ya Nah untuk selanjutnya setelah epoksi kita naikkan warna silver terlebih dahulu ya teman-teman ya untuk jenis warna silver ini enggak perlu terlalu tebal karena ini untuk warna dasar saja ya teman-teman ya yang penting tipis tapi rata ya teman-teman ya jangan sampai terlewat karena ini menjadikan warna dasar saja ya teman-teman ya tipis-tipis dulu tinggal cedah 8 menit atau sampai 10 menit ya teman-teman nanti timpa lagi dan intinya semua jangan terlewat rata dan tidak terlalu tebal ya langkah selanjutnya sekarang saya akan naikkan warna kuning yang kodenya 121728 seperti yang saya jelaskan sebelumnya jangan terlalu tebal ya teman-teman ya tipis-tipis terlebih dahulu untuk menghindari meler setelah itu nanti tunggu jeda sebentar 8 atau sampai 10 menit barulah ditebalin lagi ditimpal lagi ya teman-teman ya selamat menikmati nah sekarang adalah tahap selanjutnya yaitu membuat garis jadi untuk membuat garis ini teman-teman bisa menggunakan solasi kertas dan solasi kertas ini bisa beli di tokocet ya teman-teman ya jika memang di tokocet tidak ada yang sekecil ini atau lagi kosong atau bisa teman-teman bisa membeli solasi kertas yang lebih lebar daripada ini dan nanti teman-teman bisa belas sendiri ya dengan menggunakan cutter dan penggaris jadi caranya itu solasinya ditempelkan terlebih dahulu lalu ke bagian ke kaca dan setelah itu penggaris tempelkan sesuai seperti teman-teman inginkan seberapa lebarnya lalu dipotong atau dibelah menggunakan cutter ya teman-teman ya nah sekarang kita akan lanjut ke bagian penempelannya terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati nah untuk tahap selanjutnya setelah dibuatkan garis dan ditutup menggunakan plastik ataupun kertas kertas itu bebas kita akan naikkan warna hitam ya teman-teman ya saya menggunakan warna hitam mengkilat dengan kode 30109 disini ya teman-teman ya sekarang kita akan semprotkan langsung ke bagian pelaknya nah untuk bagian ini harus sangat hati-hati ya teman-teman ya karena disini kan sudah dibuatkan bagian garis jadi seperti yang saya jelaskan tadi pertama tipis-tipis terlebih dahulu usahakan ya teman-teman apalagi di bagian garis itu karena menjaganya kebocoran ke bagian garis itu ya teman-temannya untuk warna cat hitamnya nanti akan timbul menjadi tidak rapi saat di bagian garisnya itu maka usahakan tipis-tipis tipis-tipis terlebih dahulu nanti setelah itu bertahap ya jangan sampai terlalu basah untuk awal-awal ya teman-teman ya untuk menghindari kebocoran ke bagian garisnya selamat menikmati 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 di bagian pelak menggunakan clear dan untuk clear saya menggunakan kode 1128 ya teman teman ya dan sekarang saya akan semprotkan dengan berulang ulang agar clear nya itu lebih tebal dan lebih awet ya teman teman ya dan nanti timbulnya ke bagian cat itu akan lebih kuat terlindungi oleh clear ini ya teman teman ya karena di bagian pelak ini bagian roda akan rentan sekali dengan benturan batu kotoran dan lain lain ya teman teman ya makanya saya disini menggunakan clear atau melakukan penyemprotan clear ini secara berulang ulang ya tapi dengan jeda yang saya sebutkan sebelumnya yaitu misalkan kalau kita seprotkan tipis tipis terlebih dahulu untuk menghindari meler 8 menit sampai 10 menit setelah itu kita timpa lagi ya teman teman dan seterusnya tergantung teman teman sendiri nanti mau melakukan berapa lapis untuk bagian clear ini ya teman teman intinya untuk menghindari meler teman teman jangan langsung ditebalkan maka tipis terlebih dahulu setelah itu tunggu jeda berapa menit lalu tiba lagi setelah itu tiba lagi kurang lebih seperti itu ya teman teman ya nah inilah hasilnya ya teman teman ya ini saya menggunakan lapisannya itu adalah 3 lapis untuk bagian clear ya teman teman ya 3 lapis secara berurutan dengan jeda 10 menit ya teman teman ya karena ini posisinya panas 10 menit kadang kadang gak sampai 10-10 menit saya timpa lagi ya teman teman ya untuk clear nya untuk menghindari nanti kebocelan atau gampang bocel terkena batu maka saya tebalkan pernisnya atau clear nya ya teman teman ya agar lebih kuat nantinya dan untuk bagian kiri yang nanti ketutup dengan piringan semacam ini modelnya ya teman teman ya bagian kiri nah jadi buat teman teman yang ingin coba pecat sendiri dengan menggunakan semurai teman teman bisa simak kurang lebih seperti ini yang saya jelaskan dan nanti untuk list nya teman teman bisa kreatif sendiri mau model garis seperti apa ya mau model ditempel dengan kasih nama-nama tulisan tulisan yang variasi yang tailook itu itu juga bisa sepertinya saya juga kepikiran tadinya untuk melakukan penempelan tulisan tulisan ya di bagian samping pelak ini cuma karena ini posisinya mendadak saya membuat ini karena ini kan bukan pelak orang sih ya ini pelak pribadi saya saya buatkan konten semacam ini karena pelak yang nggak dipakai udah buluk jadi saya cat ajalah dengan semurai dan sekaligus saya buatkan konten ya semacam ini dan semoga ini bermanfaat buat teman teman semua dan teman teman dapat terhibur dengan video saya kali ini dan bisa mengambil pelajaran apa yang saya jelaskan di video kali ini dan bisa bermanfaat buat teman teman semua dimanapun anda berada oke teman teman saya rasa segini cukup yang ingin saya sampaikan saya mau wajib supramin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam motong tip selamat menikmati